Mohon kepada Bapak Kapolri Sekitar enam orang dari komunitas anti korupsi di Nganjuk menggelar aksi pasang bender di Bundaran Tugu, Adipura, Jalur Lintas, Provinsi Bender berukuran 4x4 meter itu bertuliskan agar Kapolri dan Kapolres Nganjuk terus mengusut tuntas laporan dugaan jual beli jabatan kepala desa di Nganjuk Menurut Briono, salah satu peserta aksi semenjak pendaftaran perangkat desa tahun lalu sebanyak 30 laporan ke polisi namun hingga saat ini belum ada kelanjutan proses hukumnya Ini tadi merasa saya sebagai aktivis anti korupsi Nganjuk merasa kecewa dengan hasil keputusan hidangnya Novi Bupati kasus matelang OTT jual beli jabatan ini Ya karena apa? Justru yang ada buktinya uang untuk nyogok perangkat desa pengisian perangkat desa justru uangnya dikembalikan lagi kepada yang penyuap seharusnya ini kan harus ditindaklanjuti kasus ini Jangan hanya terus uang dikembalikan masyarakat Nganjuk sudah kecewa Karena apa? Ini semua pengisian perangkat desa yang ada di Nganjuk ini keabeh hampir 99% Itu ada transaksi jual beli jabatan Ya ada masih ada satu dua desa yang bersih tapi enggak banyaklah Tentutannya Bapak kepada yang membeli dan menerima bagaimana? Seharusnya rangkeng semua mereka ini Jadi enggak, saya mohon kepada Bapak Kapolri maupun Kapolres Nganjuk Segera usut untas kasus jual beli perangkat desa yang ada di Nganjuk Sudah ada, ada sekitar 30 laporan di Pores Tapi nyatana apa? Sampai sekarang tidak jelas tindak lanjutnya sama sekali Sementara Yuli Pujiwono salah satu warga desa Singkal Anyar Kecamatan Prambon mengaku Di desanya dugaan praktek jual beli jabatan perangkat desa menguat Hal itu setelah adanya rekap nilai Yang salah satu peserta bernilai 100 setiap mata ujian Hasil rekap ulitasi hasil nilai ujian pengangkatan perangkat desa Sukiwaras Sukiwaras menguji yaitu kasih kesejahteraan Dan kaur perencanaan Nah disini ini bukti KKN Bukti KKN Kok bisa bagaimana? Masa Pancasila 100 Bahasa Indonesia 100 Agama 100 Matematika 100 Terus apa ini? Pemerintahan daerah 100 Keterampilan komputer 99 Ini kalau nggak ada KKN Nggak mungkin Pasti ada Informasi diterima berapa nih Pak? Yang jelas informasi-informasi itu Pak ya Sukiwaras itu Sampai 200, 300, sampai 400 Pak Kita nggak bisa membuktikan memangnya Kita nggak tahu Itu juta Pak Itu juta Pak Per orang Per orang Informasi seperti itu Terus kasus ini sampai sekarang bagaimana Pak? Yang jelas Waktu itu kami sudah unjuk rasa di depan kabupaten Sudah 30 berkas saya sampaikan ke Kapolres Nganjuk Dengan sekian berkas saya sampaikan ke Kejaksaan Nol hasilnya Tidak ada jawaban Para aktivis itu meminta agar pihak aparat menegak hukum Baik Polres, Polda, dan Mabes Polri Bisa menjadikan atensi hukum demi keadilan Ahmad Charwani, CDV, Nganjuk